Hai teman-teman, happy weekend. Ini dia nih, Pak Nurhani untuk hari ini dengan Febi dan Banya di Surabaya. Firman Allah dalam Injil menurut Santo Lukas di 8 ayat pertama dalam bab yang ke-18 mengisahkan perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim, yang tidak punya rasa takut, tetapi karena terus-menerus diminta direngei oleh seorang janda, maka akhirnya ia pun mau menolong si janda yang haknya diganggu oleh lawannya. Bila tidak suka berolahraga, ada bayinya suka minum jamur. Hendaklah kalian semua berdoa dengan tiada jamur. Mengapa janda itu ngiel kepada hakim yang jahat itu? Pasti karena janda itu tahu bahwa hanya si hakim yang lalim itu yang bisa menyelesaikan urusannya, membela haknya. Yesus mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana Allah telah menolong kita. Bukan karena rengean kita, namun lebih-lebih karena Ia adalah Bapak kita, tempat kita meminta pertolongan. Ia maha kuasa, mampu menyelesaikan segala urusan kita, dan Ia maha baik, sangat mau membela kita, bahkan tanpa perlu direngei. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Begitu rimbun pohon mangga tetangga, sayangnya tak terlalu banyak buahnya. Allah akan benarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kesadaran terus-menerus akan kuasa dan kebaikan Allah yang pernah kita alami akan memperkuat iman kita. Keyakinan kita akan kuasa Allah dan kebaikannya. Sehingga kita akan datang kepadanya, hanya kepadanya untuk mencari pertolongan. Bila nanti pergi ke Malang, jadikah mengajak makan di bakmi? Jika anak manusia datang, adakah ditemukan iman di bumi? Marilah kita mengikuti bimbingan roh kudus yang diam dalam hati kita untuk hanya berpegang dan bergantung pada Allah Bapak yang maha kuasa dan maha baik dalam segala situasi, segala urusan kita. Berdoa dengan tidak jemu-jemunya bukan hanya untuk meminta-minta, namun terutama untuk bersyukur karena pengalaman kita akan kuasa dan kebaikan Allah Bapak yang telah menyelamatkan kita. Sehingga iman kita pun bisa tumbuh subur dan berbuah limpah menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.